Halo teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat selalu amin di video kali ini saya mau melihat jalan kacamada ya yang lagi dipetulin dan nanti sampai sesudah dibetulkan ya dan menjadi bagus dan lebar jalannya ini saya mulai dari depan pembensin di pitka ya nah ini saya langsung keluar mau pilok kiri dulu ini belum ada lampu merahnya ya teman-teman, ini mau melewatin purbotelnya ada puteran di depan pembensin pitka yang dulu nih nah ini yang lurus ini arah sekupang ya teman-teman ya nah ini saya ikut pelok ke kanan ini ini jalan kacamada teman-teman semuanya yang lagi diperbaikin siap ketua nah ini saya ikut pilok ke kanan ya yang arah ke Nagoya sampai ke Petam Center nanti tembusnya juga bisa nah ini masih perbaikan pada waktu itu ya maaf ini videonya lama upload ya teman-teman ya karena saya lupa mungkin ini baru di upload tanggal Agustus ya nah ini lurus ini depan pasar Tipan Center ya teman-teman semuanya nih nah ini jalannya masih belum di asfal juga sebelah kiri masih tanah-tanah nah depan ini belok kiri ini masuk pasar Tipan Center nih teman-teman nah nah ini masih ada alat-alat beratnya dan nanti saya mau masuk ke Tipan Magdermot ya selesai disitu dan ini sebelahnya sudah mulai dicor ya teman-teman semuanya nih sebagian ya ini kalau lurus terus bisa sampai ke dekat jembatan penyebrangan Tipan Kampung ya teman-teman semuanya nah dan saya mau belok ke depan sini mau masuk ke perumahan Tipan Magdermot dan nanti lanjut mau dari awal Tipan Prinses ya nah ini ini Tipan Prinses yang tembus ke Tipan Kacamada ya teman-teman ini depan kantor lurah ini lagi perbaikan nah ini jalannya sudah jadinya ini seperti ini nih sudah calur 2 ya ini dulunya calur 1 ya teman-teman sekarang sudah rapi setelah di lebarin jadi 2 calur ya di jalan Prinses ini yang jalan Kacamada juga sudah lebar sekali jalannya jadi jadi sudah mengurangi lalu-lalang dan kesemrautan kendaraan bermotor ya teman-teman semuanya di depan itu sekarang sudah dikasih lampu merah ya ini ini sudah kuning teman-teman ya nah ini sudah merah lampunya nah ini jalan Kacamada ya teman-teman semuanya itu yang dari arah sekupan Batu Haji ini yang baru lewat sini dari arah Batam Center Nakbulya ya yang lurus kesana arah Nakbulya Batam Center ya teman-teman sebelah sini Pasar Tiban Center nih setelah diperbaiki jalannya dan sudah dilebarin disini dulu tidak ada lampu merah ya teman-teman semuanya sekarang sudah dikasih lampu merah sudah enak sekali jalannya tuh tidak semrawut dan tidak macet lagi kalau pagi disini ini selesai pada tahun 2023 ya teman-teman semuanya ini jalan ini awal diresmikannya sekitar menjelang awal Januari lah sampai shotling sana oke dulu teman-teman semoga informasinya bermanfaat ini update jalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan sehat selalu semoga dilancarkan semuanya ini saya putar balik ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati